Kepala Rutan Serang Dodi Nasabandi mengatakan Nikita Mirzani dalam keadaan baik, selama dua minggu ke depan. Nikita belum bisa dibesuk karena masih titipan kejaksaan dan penjenguk harus berkoordinasi dan bersurat dengan kejari serang. Belum, Mbak Niki gabung sama yang lain, mengingat ini masih titipan. Nanti proses bersuratnya kekejaksaan, kata Dodi kepada wartawan di Serang, Rabu, tanggal 26 Oktober tahun 2022. Namun Dodi mengatakan pihak Nikita yang ingin menitipkan barang bisa melalui petugas rutan. Kondisi kesehatan Nikita juga secara rutin dicek petugas. Tim medis juga sudah periksa. Di dalam kondisinya baik-baik aja, paparnya. Tidak ada perlakuan spesial untuk Nikita Mirzani di Rutan Serang. Dodi mengatakan Nikita bergabung dengan delapan tahanan lain. Kami pastikan tidak ada yang spesial untuk Nikita. Kita hanya punya tiga blok kamar wanita, di mana kamarnya di sini ada tujuh orang dan delapan orang. Nikita malah minta di kamar yang delapan orang, jelasnya. Dodi menggambarkan, berdasarkan keterangan petugas, pagi tadi Nikita melaksanakan kegiatan keagamaan. Selain itu, di blok wanita dilakukan kegiatan menyulam serta membuat kotak tisu dan tempat rokok. Jadi ini luar biasa, jadi fun-fun aja di dalam. Tidak dispesialkan, dia minta gabung dengan yang lain. Ujarnya